hai semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya bu devia dan hari ini saya akan membuat minuman kekinian dan ini tuh cocok banget buat ide jualan di rumah apalagi kalau bulan puasa ini dijamin laris banget teman-teman jadi untuk proses pembuatannya simak terus sampai selesai ya ini pokoknya simple gampang dan juga enak simak terus ya teman-teman Nah untuk langkah yang pertama ini saya sudah siapkan mangkok kecil dan satu sendok biji selasih ya kemudian ini saya tambahkan air panas ini setengah mangkok lebih ya ini kita diamkan kurang lebih lima menit nanti dia akan mekar sendiri ya teman-teman ini gampang banget cara bikinnya selanjutnya ini saya menggunakan kelapa muda ya teman-teman ini tadi tuh saya dipetikin sama tukang kelapa ya kebetulan di sebelah rumah itu ada pohon kelapa saya nggak bisa petik dipetikin ya ini pas banget metiknya bagus banget apa mudanya ini pokoknya daging kelapanya tuh kelapa mudanya pas banget airnya juga sangat enak nanti akan saya gunakan juga jadi simak terus ya apa aja isiannya dan pokoknya seger banget ini kita kerik seperti ini ya ini saya menggunakan kerikan kelapa tapi teman-teman jika nggak ada bisa menggunakan sendok atau tutup botol minuman sprit atau fantai itu bisa teman-teman tapi ini saya menggunakan kerikan ini Nah ini untuk kelapa muda yang kedua ini ini tadi goloknya itu nggak tajam jadi amburadul ya teman-teman pinggirnya itu lihat teman-teman tepesnya itu amburadul karena itu goloknya nggak tajam ya ini ini kelapa muda yang kedua ya Nah untuk teman-teman yang sudah dukung terima kasih banyak ya teman-teman pokoknya terima kasih terima kasih semoga buat teman-teman tambah sukses selalu diberi kesehatan dan murah rezeki Amin nah ini setelah selesai ya kemudian ini saya gunakan air kelapanya ya ini tuh manis banget air kelapanya beneran teman-teman karena itu bagus banget saya baru petik banget dari pohon kemudian ini saya masukkan biji selasihnya itu air kelapanya saya gunakan 500 mili teman-teman saya tambahkan sirup melon ya ini yang marjan tapi saya tambahkan satu tetes pewarna hijau biar tambah manis ya teman-teman jadi cantik tuh satu tetes aja udah cukup kok Nah seperti ini tuh warnanya kan jadi tambah cantik ya kemudian ini saya sudah siapkan cup gelas ya tiga tiga gelas kemudian kita masukkan biji selasih yang sudah dicampur sirop melon ya ini kita tuang kurang lebih setengah gelasan gitu teman-teman jangan terlalu penuh banget pokoknya ini kurang lebih kita masukin setengah gelas ini sebenarnya jadi banyak cuma saya bikinnya tiga gelas aja di sini ya lalu saya tambahkan es batu ini es batunya secukupnya aja kita taruh sampai penuh ya nggak penuh-penuh banget soalnya nanti atasnya akan saya tambahkan kelapa mudanya ini tuh kalau bulan puasa pasti laris banget bisa buat buka puasa teman-teman bisa ini buat bisa banget pokoknya ini buat ide usaha ya ini ini modalnya juga enggak banyak apalagi kalau punya pohon sendiri tinggal petik aja kelapanya teman-teman ini tadi saya juga petik loh teman-teman petik sendiri jadi fresh banget nah ini kita tuang semua secukupnya aja kelapanya seperti ini di kampung itu enak teman-teman jadi Insyaallah barangnya itu fresh fresh karena kita petik sendiri petik sendiri gitu nah yang terakhir ini kita tambahkan susu kental manis ya kalau nggak susu cair biasa boleh tapi ini saya tambahkan susu cair biasa tapi misalkan mau pakai kental manis juga bisa teman-teman enak sama enaknya soalnya sudah memakai sirup jadi sudah manis ya oke terima kasih banyak mohon maaf ya jika ada salah kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan samo ya 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 ya